Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel kita menggantikan oli mobil pertunan ini di rumah dan sangat gampang praktis dan bisa dilakukan sendiri simak terus video-video dan jangan kemana supaya tidak gagal Pak jadi bahan yang kita siapkan untuk mengganti oli pertunan dirumah di alat-alat yang perlu kita siapkan pertama ini Mas Bro cuci 14 untuk membuka baut oli dan ini isolatif dan ini sebenarnya untuk mengingat atau gantungan ini untuk mengingatkan kita Mas Bro ini punyanya ini eh Pertamina jadi yang kedua siapkan filternya Mas Bro di filternya kita ganti di sini kita pakai filter inopa mesin 2kd eh bisa dipakai untuk pertunan 2kd ini Innova harganya Rp60.000 kualitas satu made in Thailand dan kita siapkan oli nya yang ini Mas Bro TMO 1540 untuk mobil fortuner 2kd tahun 2009 nah ini lebih kental dari yang ini yang 1030 kita pakai karena filternya ganti jadi kita pakai 7 liter atau 6 liter lebih dikit Mas Bro jadi kebetulan ini saya beli 2 galon jadi harga seliternya 71.000 kali kan saja Mas Bro 71.000 kali 7 itulah biaya untuk ganti oli per 5.000 dan plus filter 60.000 dan tambah ini 3000 inilah biaya untuk ganti oli sendiri di rumah jadi kita kita buka sendiri dan kita ganti sendiri filternya dan oli nya kita pakai TMO 1540 dari kemasan ini asli Toyota jadi perbedaan untuk bensin dan solar ini Mas Bro kalau untuk solar tutupnya hitam ya ya terima kasih terima terus Mas Bro videonya dan jangan ke mana-mana dan jangan lupa bantu subscribe channel kita supaya lebih berkembang lagi sebelum kita ganti oli dan tutup oli ini kita buka dulu tutupnya kita buka untuk filternya jadi berhubung tadi sudah dibuka pakai kunci jadi kita putar aja filter ini ini putar dibuka mas bro detailnya ini kita pakai dulunya pakai sakura lalu jangan lupa ini dibersihkan kita siapkan kunci 14 kunci 14 untuk membuka baut oli yang disini Mas Bro ini bautnya kita gendorkan nanti olinya kita kampung jadi cukup gampang mas Bro siapkan kunci 14 sekarang kita coba ini bautnya sudah kita kasih lap sini Mas Bro supaya olinya tidak merembet kemana-mana kita tunggu sampai benar-benar habis ya ya Mas Bro jadi kalau kita lihat di kemasan punya Toyota kita asli nomor 1 Made in Thailand jadi sekarang kita coba buktikan sekitar enam bulan lagi nanti ini kita kita bisa ganti lagi sama dengan ganti oli sebelum kita pasang ini kita lumuri dengan oli dulu dan kita bersihkan lagi ini kita pasangkan kita kencangkan kita kencangkan saya cukup kencang Mas Bro cukup dengan tangan saja Mas Bro kencangkan tidak perlu pakai kunci ini nah pas mas bro sudah kita pasang untuk ini bautnya kita kasih isolatif Mas Bro supaya tidak merbes di berhubung disini eh ini tidak ada yang jual jadi kita alternatifnya kasih isolatif ini sekarang kita pasang lalu kita isikan olinya jangan lupa Mas Bro ininya dilap dulu kita lap dulu lalu kita pasangkan baunya pasangkan baunya pasangkan baunya dan jangan lupa dikencangkan oke sudah kencang sekarang kita isi oli nya lalu kita ambil lagi tiga ini kita percaya lalu lalu nah pas kita pas lalu kita pasangkan baunya kita usahkan baunya lalu lalu di sini lalu lalu c پas bikinlah mas bro untuk mengganti oli sendiri di rumah gampang dan praktis dan jelas lebih lebih pirit dan kita bisa lebih putih dan jangan lupa ini diganti setiap 5000 kg jadi 5000 kg kita ganti dengan kulit yang baru dan filternya sekalian oke terima kasih sampai jumpa di lain waktu